Assalamualaikum kembali bersama media kedapur channel dan ini adalah cemilan kesukaan anak saya kalau saya ajak ke mall namanya tahu kemul dan sayangnya grey nya sekarang sudah tutup dan sekarang saya membuatkan nya sendiri di rumah walaupun tidak sama tapi rasanya saya yakin tidak kalah hanya warnanya saja yang berbeda karena saya tidak menggunakan kunit baiklah teman-teman langsung saja yuk saksikan dan saya akan membuat sambal kecapnya terlebih dahulu ini adalah bawang putih, cabai rawit dan cabai merah seripin kita tumis sampai layu tambahkan pencur dan garam secukupnya kemudian haluskan seperti ini cukup ya pindahkan ke dalam wadah kemudian tuang kecap secukupnya kemudian diaduk rata ya boleh juga ditambahkan lada jika suka lada bubuk ya teman-teman ya kalau mau tambahkan lada bubuk ya teman-teman dan jangan lupa dicicip dulu rasanya oke sambal kecapnya sudah siap lanjut saya sudah siapkan 20 buah tahu putih yang sudah siap goreng artinya tahu ini sudah ada rasanya ya teman-teman ya tidak perlu lagi kita bumbui untuk lapisnya saya menggunakan tepung bumbu merk apa saja terserah 2 sendok makan dan tepung tapioca 1 sendok makan cairkan dengan air sampai seperti ini ya tidak kental cenderung ke encer ya teman-teman sebelum digoreng tahunya kita balutkan terlebih dahulu ke dalam tepung kira-kira seperti ini baru kita goreng ya setelah minyak panas masukkan satu persatu selamat menikmati untuk tepung yang tidak menempel kita lakukan seperti ini ya teman-teman ya silahkan perhatikan ini kita taruh di atas tahunya nanti dia akan menempel setelah setengah matang kita balik sisakan untuk tahunya kita pisah ya jangan sampai saling menempel kemudian tambahkan adonan tepung tadi sedikit demi sedikit ke atas pahu ya supaya lapisannya sedikit tebal dan jangan lupa lakukan teknik tadi ya supaya menempel tepungnya jangan sampai tepung yang terpisah ini kering ya teman-teman ya jadi harus langsung kita dekatkan dengan tahunya dan ini sudah terlihat ya tahunya sudah tepungnya sudah menempel ya ke dalam tahu ya jadi crispy gitu untuk kekebalan tepungnya kecuatan selera ya teman-teman ya 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 kira-kira seperti ini ini sudah bisa kita angkat sudah matang ini enak ya sudah gurih dan crispy kemudian kita cocok dengan sambal kecap tadi uh nikmat sekali dan ini dia tahu kemul ala media terdapat channel mudah-mudahan bermanfaat ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati